Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat bolu potong pandan topping coklat berikut ini adalah semua bahan-bahannya langkah pertama masukkan 200 gram gula pasir ke dalam wadah yang sudah disiapkan 4 butir telur seperempat sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh SP kemudian mixer semua bahan sampai merata dan mengembang mixer dengan kecepatan bertahap dari kecepatan terendah sampai kecepatan tinggi kalau bahan sudah mengembang putih dan berjejak lalu matikan mixernya selanjutnya masukkan 200 gram tepung terigu sambil diayak biar tidak ada bahan yang bergerindil lalu 60 gram margarin yang sudah dilelehkan 1 saset santan instan dan setengah sendok teh pasta pandan kemudian mixer lagi sampai tercampur merata dengan mixer kecepatan rendah nah beginilah hasil adonan yang sudah jadi dan adonan siap untuk dimasukkan ke loyang langsung saja tuangkan semua adonan ke dalam loyang yang sudah dilapisi plastik roti kemudian ratakan atasnya menggunakan spatula dan hentak-hentakkan biar gelembung udara yang terjebak di dalam adonan keluar dan adonan siap untuk dikukus kukus selama kurang lebih 30 menit dengan api sedang cek menggunakan tes tusuk jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya bolu sudah matang sempurna kemudian keluarkan dari kukusan dan diamkan sebentar biar agak dingin sambil menunggu bolunya dingin kita buat topping coklatnya dulu tim 100 gram coklat batang seperti ini lalu tambahkan 5 sendok makan minyak goreng biar hasilnya mengkilap kemudian aduk-aduk perlahan sampai coklat meleleh kalau coklat sudah meleleh matikan api kompornya sekarang sisir pinggirannya seperti ini agar lebih mudah untuk mengeluarkan bolunya dari loyang langsung saja keluarkan bolu dari loyang dan lepaskan plastik roti yang masih menempel kemudian balik kembali bolunya seperti ini kemudian potong menjadi beberapa bagian sesuai selera masing-masing selanjutnya tuang coklat leleh di atas bolunya sedikit demi sedikit sampai rata gunakan spatula stainless biar lebih mudah untuk meratakannya selanjutnya hias atasnya menggunakan buttercream biar bolu terlihat menarik motif tidak harus sama seperti ini Anda bisa membuat motif sesuai selera masing-masing bolu pandan potong ini sangat cocok untuk acara keluarga maupun acara-acara tertentu lainnya karena bahan-bahan yang mudah didapat dan cara membuatnya pun sangat mudah beginilah hasilnya sudah selesai dan bolu siap dimasukkan ke dalam kardus selamat menikmati selamat menikmati sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.